Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 2023 Pekan ke-21, Senin 4 Desember 2023, serta daftar kelasemen, daftar top score, dan jadwal pertandingan berikutnya. Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-21 kemarin, hari Minggu 3 Desember 2023. Hasil pertandingan antara Persija Jakarta versus Persita Tanggerang, berakhir dengan skor imbang 1-1, hasil pertandingan berikutnya, PSIS Semarang versus PSS Leman, skor akhir PSIS Semarang, menang 1-0. Selanjutnya hasil pertandingan antara Persikabo versus Bayangkara FC, berakhir dengan skor imbang 2-2. Berikut ini hasil pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-21, hari ini, Senin 4 Desember 2023. Bali United, menang 3-2, versus Arema FC, gol dari Bali United, dicetak oleh Jefferson, di menit 15, dan di menit 40, serta 1 gol bunuh diri, menit 38, sedangkan gol dari Arema FC, dicetak oleh Julian Guewara, di menit 43, dan Dedik Setiawan, di menit 61. Persib Bandung, harus puas bermain imbang 0-0, versus PSM Makassar, tak ada gol tercipta di pertandingan. Berikut daftar kelasemen sementara, Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, Borneo FC, dengan perolehan 45 poin, hasil dari 21 kali pertandingan. Peringkat kedua, Persib Bandung, dengan perolehan 39 poin, hasil dari 21 kali pertandingan. Peringkat ketiga, Bali United, dengan perolehan 39 poin, hasil dari 21 kali pertandingan. Peringkat keempat, PSIS, dengan perolehan 37 poin, hasil dari 20 kali pertandingan. Peringkat kelima, Rans Nusantara, dengan perolehan 32 poin, hasil dari 21 kali pertandingan. Peringkat keenam, Madura United, dengan 31 poin. Peringkat tujuh, Persik Kediri, dengan 30 poin. Peringkat delapan, Barito Putra, dengan 29 poin. Peringkat sembilan, Persija Jakarta, dengan 28 poin. Peringkat sepuluh, PSM Makassar, dengan 27 poin. Peringkat sebelas, Dewa United, dengan 26 poin. Peringkat dua belas, Persis Solo, dengan 24 poin. Di papan bawah, di peringkat enam belas, Arema FC, dengan perolehan 18 poin. Hasil dari 21 kali pertandingan. Peringkat tujuh belas, Persikabo, dengan perolehan 15 poin. Hasil dari 21 kali pertandingan. Sedangkan di peringkat delapan belas, Bayangkara FC, dengan perolehan 11 poin. Hasil dari 21 kali pertandingan. Berikut daftar top skor sementara, Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, David Da Silva, dari Persib Bandung, dengan mencetak 14 gol. Serta Gustavo Almeida dos Santos, dari Persija Jakarta, dengan mencetak 14 gol. Peringkat kedua, Alex Martins Ferreira, dari Dewa United, dengan mencetak 12 gol. Peringkat ketiga, Junior Brandao, dari Bayangkara FC, dengan 11 gol. Berikut daftar top asist, BRI Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, Stefano Lilipali, dari Borneo, dengan catatan 10 asist. Peringkat kedua, Alexis Masidoro, dari Persisolo, dengan catatan 9 asist. Peringkat ketiga, Mark Klok, dari Persib, dengan 7 asist. Peringkat keempat, Taisei Marukawa, dari PSIS Semarang, dengan 6 asist. Serta Rizky Ripora, dari Barito Putra, dengan catatan 6 asist. Jadwal pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-21 berikutnya, hari Selasa, 5 Desember 2023. Ada pertandingan Persis Solo, versus Madura United, digelar di Stadion Manahan Solo, jam 19 waktu Indonesia Barat, disiarkan live Indosiar, dan video. Berikut ini jadwal pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-22, hari Jumat, 8 Desember 2023. Akan ada pertandingan Dewa United, versus Bali United, digelar di Stadion Indomilk Arena Tanggerang, jam 15 waktu Indonesia Barat, live Indosiar, dan video, dilanjutkan pertandingan PSM Makassar, versus Bayangkara FC, gelar di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare, jam 19 waktu Indonesia Barat, live Indosiar, dan video, di jam yang sama ada pertandingan PSS Sleman, versus Rans Nusantara FC, digelar di Stadion Maguoharjo Yogyakarta, jam 19 waktu Indonesia Barat, live streaming, video. Jadwal pertandingan berikutnya BRI Liga 1 Pekan ke-22, hari Sabtu, 9 Desember 2023. Akan ada pertandingan Persebaya Surabaya, akan menjamu Persija Jakarta, di Stadion Gelora Bungtomo Surabaya, jam 15 waktu Indonesia Barat, disiarkan live Indosiar, dilanjutkan Arema FC, menghadapi Persis Solo, jam 19 waktu Indonesia Barat, disiarkan live Indosiar, di jam yang sama ada pertandingan Borneo FC, versus PSIS Semarang, di Stadion Segiri Samarinda, jam 19 waktu Indonesia Barat, live video. Terima kasih telah menonton, nantikan update seputar BRI Liga 1 2023-2024.